Halo semuanya, kita di Squad Beauty. Kali ini aku gak sendirian, aku ditemenin 2 warga comotan. Dicomot. Kenalin dulu dong dirinya. Aku Nimas. Nimas ada? Hai aku Rasia. Ada Nimas and Rasia. Sekarang kita mau ngapain? Jadi hari ini kita akan membandingkan lip tint lokal dan Korea. Dua dari Indo, satu lagi dari Korea. Tadi hasil kocokan warga, kita akhirnya dapet masing-masing lip tint ya? Dan kita sudah menentukan pilihan masing-masing ya? Kamu apa tuh? Aku dapet satu-satunya Korean lip tint disini. Baik. Ada Tony Moly Delight Tonitin. Ini shades nomor 2. Nomor 2. Kalo aku dari Wardah, yaitu Everyday Chic and Lip Tint 01 Red Set Glow. Dan aku nih coba mau pake lip tint dari Emina. Magic Motion yang nomornya nomor 1. Challengenya, jadi kita akan pake lip tint ini full ya. Jadi ga boleh ada yang ombre. Jadi full nih. Full. Full bibir pake lip tint. Dan kita akan makan burger. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Iya jadi burger, kan kita kalo makan burger kan ga mungkin makan cantik gitu. Nah ini dia, makanya kita harus tau nih lip tint apa yang bisa mengatasi keberingasan kita pas makan burger. Selama punya lip tint ga pernah punya Tony Moly. Jadi ini pertama kali ya. Oh, kita semua pertama kali ya. Pertama kalinya ya. Jadi kita semua lagi tau. Anus Review. Ini definisinya matching banget sih sama backdropnya ya ga sih? Iya capek. Belum di bantai burger. Oke. Udah ngerasa set ya. Udah udah. Ini udah full sih aku udah pake full banget. Sudah ada burger disini. Udah sebenernya ga ada waktunya sih sampai ini abis aja. Dan kita liat. Oh gitu. Lip tint mana yang paling tahan mama. Yap nih ya. Iya. Tapi ga boleh minum ya. Harus sampai abis burgernya. Harus sampai abis. Mbak ada sambal ga mbak? Iya. Hahaha. Tapi udah ini ya. Hmm. Ini gue versi makan yang udah pacaran 4 tahun lah gitu. Kalau lu versi makan baru pendekate kan? Baru pendekate. Kalau ini versi makan jomblo sendiri di kamar. Jadi ga ada yang liatin ya? Gak ada yang liatin. Gak ada. Udah beringas, beringas. Sambal dimakan aja langsung. Iya. I'm done. Oh. Hop. Yeay. Dan hasilnya adalah Masih ada, cuma berkurang sih kelihatan Dari 100 jadi berapa tuh? 70 lah ya, 60 60 sih ini, karena tadi tuh merahnya kayak cabai banget Bahkan iya sih Pas pertama, lo kan rata gitu kan Cuma setelah makan, ini jadi di tengah-tengahnya aja Iya, makanya pinggirannya tuh hilang Berkurang, tapi dikit gitu Iya kan, paling dikit Mungkin gak sih ini pengaruh dari emang warnanya itu yang lumayan pigmented Mungkin gak sih pengaruh ya Karena kan dari tadi diantara kita bertiga, warnaku yang paling Iya, iya Tapi pinggirannya tuh masih warnanya sama kayak di tengah gitu ya Walaupun tone down gitu ya, nurun dikit Iya Nah, kalau yang terakhir nih yang warna, si baru ini Berkurang di bagian atas ya, dikit Iya sama ujung Sama ujung Ya kurang lebih, tapi gak terlalu berkurang ke Tony Moly Iya Iya bener Nah, berarti Unexpected list sih ya Iya Tadi kirain tuh bakal gampang hilang Ternyata yang gampang hilang yang... Tony Moly Ternyata Produk sejuta umat ini Tidak boleh meng-underestimate lokal produk Iya, padahal tadi gue Iya kan Gue lumayan underestimate warga sih Karena dibanding yang lainnya dia tuh Paling kayak gel gitu gak sih tekstur Oh iya sih Bener-bener Sedangkan kalau si lip tint-lip tint lain itu Kayak dia sair banget kan Berarti gini loh tekstur yang kental, yang gel Itu ternyata gak jamin juga kalau dia gak bagus Ngerti gak sih? Iya Jadi tekstur itu bukan penjamin juga sebenernya Jadi beauty vlogger aja Iya Aduh Atau food vlogger Atau tuin man kayak tadi Seneng deh Oke, kalau untuk gue Tony Moly ini Dari gue pribadi ya Karena gue yang pake Kayaknya skornya 60 deh Dari 100 Dari 100 Ini aja Kan kita biasanya pake lip tint ombre Ini aja gue pake full berkurang banyak Kalau gue pake ombre Apalagi ya Abis kali ya Iya Cuman kalau kayak buat daily wear sih Masih tetep lah ya Masih oke lah Iya Sekarang kalau aku mau review ini Emina Magic Potion yang shade nomor 1 sekarang Tapi dari ketahanannya ya Ketahanannya kalau aku bilang sih Dari 0 sampai 180 Kalau dari aku yang warna Everyday Cheek & Lip Tint ini 75 lah 75 Karena dibilang tahan banget sih Tapi enggak ya Cuma enggak apa ya Enggak seberkurang Si Tony Moly ini Tapi Tapi enggak seawet Emina Emina Karena Emina tuh Masih full gitu kan 60 80 75 Oke Tapi kan itu dari penilaian kita masing-masing kan Mungkin kalau temen-temen yang di rumah yang nonton Di video mungkin bisa compare banget kali Yang pertama Sama yang akhir itu gimana Bisa gak sih komen dibawah menurut kalian Dari 0 sampai 100 Masing-masing Lip Tint yang kita pakai itu skornya berapa sih Untuk ketahanannya Nah kalau misalnya kalian mau sharing-sharing juga Kalian pernah pakai Lip Tint apa Selain 3 merek di sini Kalian bisa share di bawah Oh ya kalau kalian punya ide untuk challenge-challenge yang lain yang berkaitan tentang beauty Buat skor beauty Yes Boleh komen Tulis di bawah Oke Sekian dulu video kali ini Dan See you on the next video Bye Bye Lipsticknya masih bertahan Lip Tint I mean